Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Maman Adajai Channel Kali ini admin bakal share ke teman-teman Sahabat tani di seluruh Nusantara Tahap perawatan timun suri pada usia 32 hari setelah tanam Nah kali ini ada pergantian pupuk Yang mana tadinya pupuk kita gunakan ini Gandasil B untuk daun Kita ganti ya dengan ini Gandasil B Tujuannya apa? Agar pemupukan tepat yang mana Di usia 32 hari setelah tanam Tanaman timun suri sudah masuk ke fase generatif Yang mana? Pada kandungan unsur Gandasil B Itu sudah berubah ya Kandungannya Nitrogennya 6% Fospornya 20% Kaliumnya 30% Nah ini Kita lihat Untuk yang gandasil daun Atau gandasil D Komposisi nitrogennya 20% Pospornya 15% Dan kaliumnya 15% Nah ini untuk fase generatif Kita taikan Kaliumnya menjadi 30% Dan pospornya Menjadi 20% Nah selain pemupukan Pasal generatif Kita juga ada Perawatan-perawatan lain Makanya Yuk saksikan terus Tutorialnya Sahabat Tani Nusantara Dimanapun Anda berada Di dalam perawatan timun suri Kita juga harus Memperhatikan cabang-cabang Yang ada pada timun suri Yang mana ini adalah cabang pokok Dan Ada lagi kan cabang-cabang yang Ini Nah disini admin akan Share Bahwa kita harus Pilih Cabang-cabang yang Akan kita pelihara Nah disini admin akan Share ke teman-teman semua Dalam perawatan timun suri Kita jangan terlalu banyak cabang ya Karena Unsur hara yang Mengalir dari akar Kesini Kita harus benar-benar Memperhatikan Kandungan unsur haranya Agar tidak Banyak terbuang ya Makanya Admin disini akan Membuang salah satu cabang Dari Tanaman timun suri ini Sejak dini ya Sebelum nanti kita Sayang kalau sudah besar ya Nah ini admin akan Urus dua saja ya Yang ini satu Ini satu ya Jadi kita gunting yang ini Ya Seperti itu ya Kita cari lagi yang lain Nah ini ya Kita potong yang ini Kita pelihara Tiga saja Ini yang utama Kedua dan ketiga Untuk selanjutnya Nah ini kan sudah ada Satu Dua Dan ini ada ketiga Kita potong yang ini Tidak perlu pakai gunting Tidak perlu pakai gunting ya Kita cari lagi Satu Dua Berarti kita Ini yang kurang bagus ya Kita gunting saja Kemudian yang ini Satu Dua Kita ambil yang ini Para petani Dimanapun Anda berada Selain Pemangkasan cabang tadi Kita juga harus rajin Membersihkan rumputnya ya Karena nanti Kalau sudah besar Pohonnya ini Kita sulit untuk membersihkan ya Jadi pada usia 32 hari setelah tanam ini Kita harus rajin Membersihkan Atau melakukan penyiangan Pada tanaman timun suri Nah selanjutnya juga Kebetulan ini 32 hari Kita harus melakukan Pemupukan Yang mana Untuk takarannya Admin meramus sendiri Dengan menambahkan Pupuk buatan admin sendiri Yaitu NPK Organik Yang terbuat dari Serabut kelapa Dan bonggol pisang Yang mana Kandungan unsurnya Kurang lebih mirip Seperti Pada Gandasilbe ya Yaitu Unsur nitrogennya rendah 6% Phosphor 20% Dan kalium 30% Yang mana Pada Pupuk yang Teman-teman Saksikan Warnanya hitam ya Ini terbuat dari Serabut kelapa Yang admin Bakar Dan Bonggol pisang Dimana Serabut kelapa Mengandung Mengandung Kalium Dan Bonggol pisang Mengandung Phosphor Oke Formulasi ini Hanya Alternatif admin Ya Ini inisiatif sendiri Jadi Hitungannya Pupuk admin Yang Teman-teman Saksikan Yang warna hitam ini Ini 20 kg Dan Admin Tambahkan Ganda silbe Yang Berukuran 500 gram Lalu Admin Campurkan Dengan KCL Sebanyak 5 kg Dengan harapan Nitrogen Rendah Phosphor Tinggi Dan Kalium Juga Tinggi Yang mana Untuk Unsur Pelengkap Admin Hanya Dari Gandasil B Karena Dalam Gandasil B Terdapat Banyak Sekali Unsur Mikro Seperti Magnesium Seng Dan Lain-lain Oke Untuk Para Sahabat Semua Apabila Memiliki Tana Yang cukup Bisa Menggunakan Pupuk Yang lain Yang penting Unsur Kalium Dan Phosphor Yang tinggi Karena Tanaman Timun Suri Pada Usia 32 hari Sepertan Tanam Itu Sudah Masuk Ke Phase Generatif Ya Oke Admin Hanya Menambahkan Tadi Ya Gandasil B Kupuk Botan Sendiri Dan Ini KCL Admin Tambahkan 5 kg Dan Admin Campur Ya Admin Aduk Hingga Rata Untuk Melakukan Pemupukan Timun Suri Pada Usia 32 hari Setelah Tanam Pem Esa PemСТ Av Ata ых sekarang kita tinggal pengaplikasiannya ya terus ini saja ya terima kasih kita tugal segini saja ini untuk pemupukan masa generatif ya KCL buah kalau ada pakai KNO3 putih bisa ya atau MKP yang penting unsur kalium dan pospornya besar ya karena sudah memasuki masa generatif di usia 30 hari setelah tanam pada tanaman timun suri ya sebelah sini saja Wow perkembangan yang ini cukup bagus ya sudah berbunga pada usia 30 hari setelah tanam cabenya juga cukup bagus kita garis saja disini kita tugal kita beri pupuk selamat menikmati sudah berbuah ya guys usahakan yang terlalu dekat ya kita beri jarak dari sini ke sini lah sekitar berapa ini 40 cm mungkin ya selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga panen kita melimpah nanti ya oke sampai jumpa pada tutorial berikutnya salam petani kabupaten pesawaran provinsi Lampung